Halo, balik lagi bersama saya Ed Majah. Hari ini saya ada rencana hunting gitar lagi. Gitar yang saya pengen cari hari ini, itu adalah gitar impian saya. Dari saya kecil, saya sudah memimpikan punya gitar ini. Saya cari-cari di internet, di online shop, segala macam, Instagram apa-apa, segala macam. Akhirnya saya menemukan satu kandidat toko yang menjual berbagai macam gitar. Nama tokonya, Gitar Toys, dia ada di Jakarta Timur sana, ke arah Cakung. Dia punya beberapa Gibson di tokonya. Saya sudah tanya, saya sudah WA sama orangnya, dan saya jadi bingung mau pilih yang mana, karena ada Gibson Les Paul standar yang 60, ada yang 50, dan ada stok lama juga, dia bilang ada yang tradisional pro. Nah, ini tiga-tiganya bagus semua. Nah, di antara tiga itu, saya mau coba satu-satu, mana yang nyangkut di hati, itu nanti yang saya ambil. Nah, sekarang saya mau langsung mau jalan nih ke tokonya. Yuk ikutin terus yuk. Temenin saya beli gitar. Oke guys, kita lagi otw nih ke tokonya nih, toko Gitar Toys ya. Tadi sempat kena macet sedikit, jadi ya jadi lama gitu lah di perjalanan. Soalnya, ya gimana ya, namanya juga mau beli gitar impian gitu kan. Ya, harus sabar-sabar lah. Soalnya saya sebenarnya udah nggak sabar. Oke, sampai ketemu di sana ya. Di tokonya. Waduh, sebentar lagi nyampe nih. Nggak sabar rasanya. Oke nih, kita udah nyampe nih di Jakarta Garden City ya. Akhirnya sampai juga di rumah si penjualnya. Dan sampai di sana, saya langsung disubuhkan dengan 3 gitar Les Paul standar. Yang semuanya bagus semua. Jadi makin bingung saya. Tapi saya cobain satu-satu. Mana yang paling nempel di hati, itu yang akan saya ambil. Yang semuanya bagus semua. Akhirnya setelah berhasil memilih satu gitar, saya nggak pake lama-lama. Langsung pulang dengan hati kembira. Karena pengen buru-buru nyampe rumah. Oke guys, kita udah sampe rumah nih. Udah ada barangnya. Yuk kita buka case-nya dulu yuk. Pertama kali di rumah nih. Oke. Unboxing pertama di rumah nih. Walaupun tadi udah liat di toko, tapi tetep ini unboxing di rumah. Untuk pertama kalinya. Yuk kita unboxing dulu. Latch-nya banyak banget. Oke. Ini dia guys. Gitarnya. Saya jadinya ambil yang model 60s ya guys. Gibson Les Paul standard 60s jadinya. Intro nah di dalam boxnya itu kita dapetin ini kita lihat ya pertama dapet strap merknya Gibson ya strapnya strap terus ini santung Gibson kita lihat isinya apa lumayan sih ya surat-surat gitu ya ada buku panduan warranty QC ada surat QC itu kartu QC ya ya terus apalagi kok berat Oh kayak semacam pelat gitu ya buat ngelap gitarnya kali kan terus ini apa nih toolsnya ya Oh ya kita juga dapet tools ya nih toolsnya kualitasnya Oke loh mantep ngelap ini enggak pelit Gibson ya sebelum kita cek soundnya saya mau bongkar dulu ya gitarnya mau ngecek-ngecek ya saya mau buka ikat ke fitinya ke fiti potensionya dan segala macam yang tersebut saya juga mau ukur beratnya beratnya berapa sih gitar ini karena tadi saya tegang kok memang ada berat gitu ya enggak banget banget sih tapi agak beratlah ya itu semuanya saya pengen cek dulu semuanya dan saya ingin kalian lihat juga gitu yuk kita bongkar dulu sekarang yuk nah ini pick up saya buka ya bridge nya itu lead 61 necknya itu ritem 61 ya bersebakar sebenarnya mereka dan ini safety belakangnya ya saya coba buka cek cek solerannya orang stop kapasitor potensionya merknya ya Gibson juga bagus sih mantep Oke sekarang kita ukur beratnya ya 4,4 kilo lah ya Wah berat juga ini mantap lah sebelum check-out saya mau kasih tahu nih tah kenapa ya Gibson itu selalu wangi nih nggak tahu wangi vanilla atau wangi permen nggak tahu tapi Gibson itu wanginya enak enak banget Oke kita kita klik dulu ya neck pick up kemudian 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 selamat menikmati guitar solo galak suaranya ini Gibson yang 6 ini galak banget suaranya kita coba sustainnya ya panjang sustainnya men mantap ya tadi kita udah liat kan jerohannya bagaimana pickupnya tadi saya buka, saya kasih liat juga saya join, belakangnya juga belakang potensionya dan kita juga tadi udah denger ya suaranya bagaimana ya galak dia bridge nya, uh galak banget sustainnya panjang, apa segala macem mantep lah gitar impian tidak mengecewakan dan tadi juga kita udah liat beratnya ya 4,4 kilo lebih dikit lah ya untuk ukuran Les Paul standar sih segitu mungkin buat beberapa orang yang gak suka gitar berat itu suatu kelemahan ya buat mereka ya karena banyak orang kalau manggung gak suka gitar berat karena ya bikin gendal bundak tapi ada juga beberapa orang yang semakin berat gitar semakin suaranya bagus katanya gitu semakin berat gitar semakin sustainnya panjang ya macem-macem lah orang ngomong oke terima kasih sudah nonton video ini sudah ngikutin saya belanja gitar jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oke sampai ketemu di video berikutnya